Ya saudara, bila gelandangan dan pengemis biasanya mengamen di jalanan untuk mencari biaya makan berbeda dengan seorang pria di Probolinggo, Jawa Timur yang rela menjadi pengemis agar dapat nyawer biduan dangdut. Dalam video amatir yang direkam warga, tampak seorang pria paruh baya mengemis untuk menyawer biduan dalam orkes dangdut selain digunakan untuk membeli makanan. Ulah Mulyono ini mengganggu ketertiban umum dan dinilai merusak moral. Satpoh PP pun bergerak untuk menertibkan pria berusia 65 tahun ini. Seusai dibina oleh Satpoh PP Kabupaten Probolinggo, Mulyono akan diserahkan ke dina sosial setempat. Tempatnya di Lampu Merah di Pasar Suri dan di Lampu Merah Kebun Nagung sering terjadi pemaksaan atau meminta-minta pada pengguna jalan sehingga masyarakat melaporkan dan mengadukan pada kami. Dan kebetulan Pak Muly ini saat ini lagi viral. Lagi viral karena hasil dari ngamen, hasil dari meminta-minta itu dibuat nyawer.